Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zendul Effendi Mahasiswa Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Semester 7C Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara mengakses modal usaha Yang ada di media sosial Facebook Berarti apakah mengakses modal usaha yang ada di akun Facebook Ya, modal usaha Modal usaha Ketika kita berbicara modal usaha Tentunya berkaitan erat dengan kegiatan usaha Baik itu sedang akan melakukan usaha Ataupun sedang mengembangkan usaha Hal-hal tersebut tentunya memang memerlukan suatu modal usaha Oleh sebab itu Modal usaha sangat berkaitan erat dengan dana Ketika kita membutuhkan dana Maka Pasti Kita punya angan-angan kemana-mana Dalam hal ini Saya ingin menawarkan atau memberikan satu gambaran Ketika kita butuh dana Sebaiknya kita mengakses media sosial Karena media sosial Sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari Kita sering mengakses media sosial Khususnya Facebook Di media sosial tersebut Ada yang namanya modal usaha ID Selanjutnya Akan saya jelaskan Mengenai tata cara mengakses permodalan Di media sosial Facebook Perlu diketahui sebelumnya Dalam mengakses modal usaha ID Di Facebook Tentunya Anda perlu Mempunyai akun Facebook Karena Apabila tidak mempunyai akun Facebook Maka Anda tidak dapat mengakses modal usaha ID tersebut Karena modal usaha ID Hanya ada di Akun Facebook Maka dari itu Kami tekankan Sebelum Mencoba mencari informasi Tentang modal usaha ID Di Facebook Dan apabila Anda memang Belum mempunyai akun Facebook Maka sebaiknya Anda Membuat akun Dahulu Atau registrasi di Facebook Dalam Mengakses permodalan Modal usaha ID Di Facebook ini Ada empat langkah Yang akan kami jelaskan Untuk langkah pertama Yaitu Tampilkan Halaman beranda Facebook Yang mungkin Sekarang Anda buka Di Laptop Atau di HP Anda Langkah pertama itu Tadi Istilahnya Tampilkan Beranda Kemudian Cari Bagian Pencarian Yang ada di Facebook Di Pojok Kiri Paling atas Selanjutnya Langkah yang kedua Ketika Anda Sudah menemukan Kolom Pencarian Yang ada Di Facebook Yaitu Di Pojok Kiri Paling atas Maka Anda Bisa Mengetik Dengan kata kunci Modal usaha Ketika Sudah Anda ketik Di situ Modal usaha Maka akan muncul Di situ Berbagai macam Pilihan Ada Modal usaha Ada Mungkin Peluang usaha Modal kecil Atau Yang lainnya Di sini Kebetulan Modal usaha ID itu Ada di Peringkat Paling atas Itu Tandanya Memang Modal usaha ID Banyak Diakses Oleh Banyak Orang Maka Dari itu Modal Usaha ID Berada Di Pilihan Paling atas Di Halaman Beranda Facebook Selanjutnya Selanjutnya Langkah Langkah Ketiga Ketika Sudah Anda Klik Modal usaha Yang berlokokan Huruf M Warna Hijau Muda Dan Agak tua Dengan Kurva Di bawahnya Dan tulisan Modal usaha ID Maka Langkah Ketiga Yaitu Klik Tautan Di situ Suka Dan Ikuti Pada Halaman Facebook Kenapa Harus Kita Klik Suka Dan Ikuti Agar Kita Dapat Pemberitahuan Informasi Terbaru Terus Juga Kita Bisa Berkomunikasi Secara Intens Ketika Kita Menginginkan Pengajuan Modal usaha Ke Modal usaha ID Selanjutnya Langkah Keempat Yaitu Anda Dapat Mencari Pilihan Hubungi Kami Dengan Tujuan Untuk Berdiskusi Dengan Penyedia Halaman Facebook Terkait Modal usaha Yang kita Ininkan Termasuk Juga Mungkin Nanti Kita Bisa Berdiskusi Atau Menanyakan Tentang Kriteria Atau Mungkin Tata Cara Atau Mungkin Persyaratan Bagaimana Kita Dapat Modal Yang Kita Inginkan Jika Sudah Ada Diskusi Terkait Modal Usaha Maka Itu Tadi Dilanjutkan Dengan Pemenuhan Persyaratan Sesuai Pedoman Yang Sudah Dicantumkan Di Halaman Modal Usaha ID Ketika Anda Sudah Mengakses Modal Usaha Di Facebook Maka Ada Satu Tampilan Yang Agak Di Atas Sendiri Mengenai Panduan Atau Informasi Bahwa Modal Usaha Memberikan Apa Ini Istilahnya Besaran Modal Yang Akan Diberikan Di Situ Selanjutnya Modal Usaha Juga Memberikan Satu Instruksi Kepada Calon Nasabah Ataupun Calon Rekan Kerja Dari Modal Usaha Bahwa Disitu Dijelaskan Kesungguhan Calon Mitra Usaha Untuk Membuat Proposal Penawaran Kerjasama Adalah Merupakan Tahap Tersendiri Yang Harus Dilalui Jadi Memang Untuk Mendapatkan Modal Usaha Atau Mendapatkan Pinjaman Di Modal Usaha Ini Anda Perlu Membuat Proposal Penawaran Usaha Yang Akan Anda Laksanakan Atau Usaha Yang Sedang Anda Kembangkan Disitu Dari Proposal Yang Diajukan Modal Usaha Setidaknya Tahu Seberapa Paham Anda Tentang Akat-akat Sariah Seberapa Paham Anda Tentang Bisnis Anda Seberapa Paham Anda Tentang Potensi Bisnis Itu Sendiri Jadi Modal Usaha Pun Bisa Mempelajari Dari Proposal Yang Anda Ajukan Secara Detail Secara Detailnya Bisnisnya Itu Seperti Apa Maka Sudah Pasti Ketika Proposal Itu Disetujui Akan Segera Ditindak Lanjuti Oleh Modal Usaha Ada Pun Akat Yang Difasilitasi Oleh Modal Usaha Yaitu Jual Beli Dan Kerjasama Dapat Anda Baca Sebagai Berikut Nah Demikianlah Penjelasan Tentang Akses Modal Usaha Yang Ada Di Facebook Semoga Apa Yang Saya Paparkan Kali Ini Dapat Memberikan Sedikit Wawasan Bagaimana Mencari Modal Usaha Khususnya Di Media Social Facebook Tentunya Apa Yang Saya Paparkan Di Video Kali Ini Bukanlah Hal Yang Sangat Istimewa Tapi Saya Yakin Sedikit Informasi Yang Saya Berikan Ini Akan Memberikan Manfaat Bagi Anda Yang Membutuhkan Modal Usaha Maka Dari Itu Saya Berharap Semoga Sedikitnya Informasi Ini Memberikan Sesuatu Yang Lebih Atau Sesuatu Yang Berharga Bagi Kemajuan Usaha Anda Demikian Paparan Dari Saya Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh